Intro Teman-teman, so Di video kita kali ini Kita main anime adventures Anime adventures dulu ya teman-teman ya Karena gue tau STD update juga Tapi kayaknya hari ini gue akan live-in aja Itu STD, kita ngeliat update-nya apa aja teman-teman ya Jadi di video kali ini gue pengen main Anime adventures, karena gue dari kemarin Ngegrinding satu Karakter mythic teman-teman ya Yang menurut gue sangat recommended Dan mungkin paling GG saat ini Mungkin ya saat ini ya Selain Almed, kayaknya ini yang menurut gue Paling GG nih, yaitu dalam Madara Teman-teman ya, kalau kalian lihat disini Ini Madara gue sekarang udah level 39 ya Emang masih belum, dan nanti Gue akan evolve juga, gue udah punya Dua Divine Eye, jadi kita akan coba Sebelum evolve dan sesudah evolve teman-teman ya Ini sebelum evolve ya Kita akan coba dulu sekarang Kita langsung aja masuk ke infinite Kita lihat apakah worth it apa enggak teman-teman ya Mythical satu ini, yaitu Madara teman-teman ya Apakah worth it didapetin apa enggak, oke Let's go, kita lihat dulu kalau Sebelum di Awaken teman-teman Atau di evolve teman-teman ya Let's go Oke, let's go Kita langsung aja mencoba nih unit-unit yang gue bawa Gue bawa on win ya, jadi nanti kita bisa lihat Damagenya kalau di buff berapa Gue bawa Sakura juga Jadi kalian bisa tahu Damagenya kalau ditambah Sakura dan on win jadi berapa ya Karena di game ini ada dua unit untuk Ngebuff yaitu si Sakura sama si on win teman-teman ya Kita ngelihat, dan mereka nge-stuck dua-duanya Jadi ya, kita lihat Kalau gitu gue farming dulu teman-teman Sampai Mama Bulma kelar ya Abis Mama Bulma kelar Baru kita akan showcase-in si Madara ini, oke Oke, teman-teman Let's go Sekarang udah gue Udah kelar nih Mama Bulma-nya juga udah kelar Gue udah setup juga On win udah gue maxin ya teman-teman ya Sakura gue udah taruh disini Ini untuk ngebantu aja sih sebenernya sih Dia cukup ngebantu untuk Damagenya dia nambah 10% Yang ini nambah 25% Kalau kita pakai Dedicate Your Heart-nya ya Oke Let's go Sekarang kita akan taruh aja Madara ini sebelum dikasih Sebelum dikasih Evolve-annya teman-teman ya Sebelum dikasih Divine Eye-nya, oke Kita akan melihat Apakah Se-GG itu Madara gitu kan Katanya meta gitu Madara Oke, kita lihat kenapa metanya ya Oke Ini untuk awal-awal Gue masih level 39 ya kan Kalian bisa lihat nih disini Masih level 39 Dan dia, lihat ya Damagenya udah 340 Ya, SPA-nya 10 sih memang sih SPA-nya 10 lama Range-nya juga masih kecil gitu 11 kan Tapi gak kecil-kecil banget sih Dibandingin sama kayak Dio segala macem ya Masih sama nih Dio aja udah upgrade ketiga tuh kan Oke Kita upgrade aja langsung Upgrade yang pertama teman-teman Dia jadi 580 Dan SPA-nya dikurangin 1 cuy Jadi 8,9 Jadi 9 detik Ini dari 10 detik Jadi 9 detik ya tuh kan Dan Lihat range-nya nambah langsung Pak Nambah 1 Gila kan Nambahnya banyak banget Hampir 2 malah nambahnya nih Jadi 12,9 Jadi 13 teman-teman ya Harganya cuma 2 ribu Murah banget pak Murah easy Gitu kan Murah gitu kan Oke Langsung aja Eh ini kenal gak ya Dedicate Yoha Eh kena-kena-kena Sakuranya gak kena kayaknya Waduh Sakura burik emang nih Sakura nih Gue taruh sini aja lah Sakuranya Sakuranya gue taruh sini ya teman-teman tuh Nambah 10% Dia lumayan banget sumpah Nambah 10% Ini by the way Gue jual dulu deh Biar kalian bisa ngeliat berapa Damage langsungnya ya Nih damage yang asli Cuma segini nih 580 Kita naikin dulu teman-teman Kita upgrade yang kedua Berarti upgrade yang kedua Dia jadi 696 SPA-nya diturunin lagi Jadi 7,9 Jadi 8 Range-nya tambah lagi pak Tambah 2 lagi Anjir gokil gak sih Harganya 2.500 Upgrade-nya tuh Stabil gitu teman-teman Stabil ya Damage SPA Sama range-nya gitu kan Nah ini nih Di upgrade yang ketiga Dia udah berubah Jadi susah no strike Kalau kalian perhatiin ini Pertama dia masih nyerangnya Pake gunbai Pake pedangnya dia tuh ya Itu pedang apa Kipas sih kipas lah ya Pake kipasnya dia nyerangnya Nah kalau kita upgrade yang ketiga Dia udah susah no strike pak Liat damage-nya pak Nambah 1000 Buset gak guys Nambahnya 1000 pak 1044 ya Tapi SPA-nya J12 guys SPA-nya J12 11,9 ya Range-nya tambah J20 Gokil gak Harganya 3.500 Masih murah lah teman-teman Dan efeknya Liat Gila liat gak sih Ini salah satu Game dengan efek Susano terbaik Gitu Bahkan Game Shindo Sekalipun Yang Apa yang Asli itu game Naruto Susano itu gak sebagus ini Gitu-gitu Ini Susano bagus banget Buset dah Gak bohong gue Ini game gokil sih Udah gak nge-lag Gitu kan Gue dari 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 pertama gue main ini game Gak pernah ada DC pak Gak ngerti gue Gue main GP Oh gue main STD DC Tapi ini gak loh Gue gak ngerti sih Oke Kita langsung aja upgrade Liat gak Range-nya gede banget pak Con EO-nya gede banget sekarang ya GG gak guys GG gaming gak Oke Let's go Sekarang kita upgrade aja Upgrade yang keempat Dia 1200 Buset dah Jadi 1200 ya Dan SPA-nya Jadi 10,9 Jadi 11 detik Kurang 1 detik doang Wah Range-nya nambah 2 lagi pak Range-nya nambah 2 lagi Itu kan Dia tuh kayak Stabil gitu naiknya temen-temen loh Jadi SPA-nya pasti dikurangi 1 Dan Range-nya pasti ditambah 2 Gitu kan Gokil gak sih Harganya 4500 ya Gak mahal-mahal banget Let's go Let's go Kita lanjutnya ya Upgrade yang kelima Dia 1500 10 detik temen-temen ya Jadi 10 detik tuh kan Jadi 10 detik Dikurangi 1 detik lagi Dan range-nya ditambah 2 Lagi temen-temen ya Harganya 6000 Oke Oke Upgrade selanjutnya Gila ini aja Damage-nya udah GG Menurut gue sih temen-temen ya Udah nyampe 1500 pak Gokil gak sih Dengan SPA 10 detik loh SPA 10 detik damage Udah 1500 gitu GG Ini bahkan Belum di evolve loh temen-temen loh Jadi ntar-ntar di evolve Kita liat kayak gimana ya temen-temen ya Kita langsung aja Naikin temen-temen ya Upgrade yang ke-6 Berarti sekarang Dia jadi 1800 Damagenya SPA-nya gak berkurang sayangnya ya Tetep segitu ya Tapi range-nya nambah Range-nya nambah 1 Oke kita langsung aja Harganya 7500 Let's go Lumayan mahal ya Udah lumayan mahal sampe sini nih Oke Langsung lah cuy Kita langsung upgrade aja temen-temen ya Jadi 2300 Upgrade ke-7 nih Damagenya jadi 2300 SPA-nya tidak berkurang sama sekali Tetep 9 ya Tetep 10 detik Range-nya jadi 25 Harganya 9000 ya guys ya Buset mahal banget ya Lumayan mahal ya Lumayan mahal nih Kalian butuh money corp sih Kalo kalian pengen punya madara ya Butuh money corp dulu pak Paling gak kalian dapetin Kalo gak bulma ya Speed to agon lah ya Oke Harganya 9000 Langsung aja coy Imagine Wah gila damagenya pak Lihat Look at the damage coy Ini belum kita buff ya temen-temen ya Belum di buff Damagenya udah 2300 SPA-nya 10 Dan range-nya 24 pak Eh 25 ya Kalian bisa lihat sejauh apa itu range-nya Lihat Damn bro Langsung aja temen-temen Kita upgrade yang ke-terakhir Harusnya sih ini Upgrade yang terakhir Dia jadi perfect Susano Ini kan sekarang dia masih setengah Susano nya nih Masih setengah badan doang kan temen-temen ya Ntar jadi perfect Susano Dan Lihat damage-nya jadi berapa 3400 guys ya Gokil Tapi SPA-nya jadi 15 SPA-nya jadi 15 Jadi Jadi lama banget nyerangnya Tapi damage-nya gokil pak Damage-nya gokil Dan lihat range-nya jadi 30 guys Menggokil gak sih range-nya ini loh Kita tapi harganya lihat Harganya 20.000 Yaudah gak apa-apa lah 12.000 Kalau kalian punya manikop ya Bisa lah ya 12.000 ya Let's go kita upgrade terakhir Kita ngeliat perfect Susano Oh my lord Lihat gak sih efek perfect Susano nya Lihat gak sih kalian Gokil gak sih Perfect Susano nya Keren banget guys Walpun SPA-nya ya 15 sih Gak apa-apa lah ya Oke Sekarang kita akan kasih Sakura buff dulu Buff dari Sakura temen-temen ya Ini buff-nya Sakura Di buff Sakura jadi 3800 Wow Itu belum kita buff sama on-win temen-temen ya Kita langsung buff on-win aja kali ya Buff on-win Shinzo Sasageo Jadi berapa Oh my god 4700 guys Sebelum evolve loh Sebelum evolve udah nyampe 4700 Dan dia masih level 39 Kalau misalnya level 50 Wah Dia match-nya udah Nggak tau 6.000 mungkin ya 5.000 sampai 6.000 lah temen-temen ya Gokil gak sih guys Menggokil gak guys Luar biasa gak Ini belum di evolve loh Wah Kita nanti bandinginnya Damage paling terakhirnya ya temen-temen ya Ini kan damage paling terakhir dia Sesudah di buff ya Berapa tadi 4000 ya 4700 sampai 5000 lah Damage terakhirnya si ini temen-temen Damage terakhirnya si Madara ya Kita lagi dedicate your heart lagi Itu 4700 udah di buff sama Sakura Sama on-win temen-temen ya Jadi ya kalian butuh 2 buff itu sih Kalau kalian pengen nyampe damage segini Oke Sekarang kita akan coba untuk evolve aja Kita coba evolve Apakah Apakah makin GG Karena setau gue kalau di evolve tuh Dia nambah 20% temen-temen ya Let's go Kita evolve temen-temen ya Oke temen-temen Let's go Sekarang kita akan coba aja langsung evolve temen-temen ya Perlu di unequip dulu ya Kita akan langsung aja evolve By the way Untuk bahan evolvenya Kalian bisa lihat disini temen-temen ya Kalau kalian gak tau ya Kalian bisa evolve Madara disini Kalian bisa lihat tuh define eye Pakainya define eye Dan itu kalian butuh 2 temen-temen ya Kalian butuh 2 rainbow 12 red 8 purple Lalu 12 yang biru Dan totalnya 30 Yang warna kuning Yang epic temen-temen ya Lumayan banyak Makanya gue dari kemarin Gue farming terus Farming in challenge Sampai dapet temen-temen ya Oke Langsung aja kita evolve coy Apakah GG gaming guys Kita evolve ya Pick unit Mana Madara gue Madara Evolve Nah kalian bisa lihat ya Kalian bisa lihat tuh 20% damage Plus Susano Fire guys Gue gak ngerti maksud Susano Fire nih apa Apakah dia nge-burn api hitam Atau nge-burn biasa ya Api hitam kayak Itachi ya Kalau Itachi kan apinya api hitam tuh Beda kayak si Siapa namanya tuh Si Todoroki Kalau Todoroki kan apinya merah gitu kan Sama si Sasuke juga Sasuke masih api merah gitu kan Oke Kita langsung aja evolve Dia pake 2 Divine Eye Imagine God of Farming Dari kemarin nih anjir Evolve Uh Madara founder coy Wow oke Madara founder Ikuzo temen-temen ya Uh Madara founder Damagenya pasti GG gaming sih ini Dia nambah 20% Udah langsung 400 pak Awal-awal langsung 400 Tadi kan masih 300an kan 380 kan Sekarang jadi 400 pak Oke Sekarang kita langsung aja Coba ke Infinite ya Apakah Kita akan lihat Apakah Madara memang Seworthed dan semeta itu Temen-temen ya Let's go Oke temen-temen Sekarang udah gue Farmingin ya Untuk Madara Itu kalian butuh 43 ribu lah Untuk full upgrade Temen-temen 43 ribu ya Jadi kita akan lihat Berapa maksimal damage Dari Madara Ini masih level 39 Belum level 50 Kalau udah di evolve Temen-temen ya Ini gue udah taruh Sakura juga Gue udah taruh Dan gue gak tau nih Tiba-tiba ada satu orang Yang join gue Infinite Gue gak ngerti Dia siapa Yaudah lah ya Kita langsung aja Temen-temen ya Kita upgrade aja Langsung nih 47 ribu Kita habisin semua Oke Oke Ada upgrade terakhir pak 15 ribu Tadi kan cuma 12 ribu ya Terakhir ya Sekarang ada 15 ribu pak Oh wow Oke Ini baru ya Ada upgrade terakhir 15 ribu guys Oh my god Lihat damagenya pak Oh my lord Look at the damage coy 6.800 guys Gila Uh gokil Damn Dan dia Apinya api hitam ya Temen-temen ya Tadi-tadi gue barusan Ngeliat tuh Apinya hitam pak Tapi dia langsung mati sih Anjir Langsung mati Anjir Gak berguna juga Gue jadi gak bisa Ngeliat gitu kan Api hitam tuh Dia ngebakar apa gitu Uh langsung meninggal pak Langsung meninggal Langsung meninggal Langsung meninggal Oke Kita langsung aja Upgrade temen-temen Dari 15 ribu Kita lihat ya Apakah masih ada upgrade lagi Abis ini nih Ini nambah 1 upgrade lagi nih Berarti kalau sebelum evolve Itu 42 ribu Sesudah evolve 42 ribu Tambah 15 ribu Berapa tuh Ya 57 57 ribu 60 ribu lah ya Oke Ya max upgrade Jadi 9 pak Upgradenya pak Oh my god Look at the damage coy 6.800 Itu belum di buff Temen-temen ya Not buff man Baru di buff sama Sakura doang Anjir Nih Baru di buff sama Sakura Kalau Sakura gue hapus ya Jadi berapa damagenya 6.200 pak Damn Ini kalau level 50 Udah easily 7.000 pak Damagenya pak Mungkin 8.000 kali ya Gila Belum di buffnya Damagenya udah segitu Gila gokil banget pak Sumpah ini Ini worth it sih Menurut gue sih Madara sangat worth it Temen-temen Kita buffnya langsung Kita buff Langsung aja kita Shinzo Sasage Wah gila 8.300 guys 8.300 Per 14 detik Gokil gak Tadinya kan 4 15 ya Kalau gak salah 14.9 kan Ini jadi 14.2 Jadi 14 detik ya guys Lumayan banget loh Di evo Sangat worth it pak Dan range-nya 31 Damn bro Liat luas banget Luas banget Dan damage-nya gokil Wah ini sangat worth it sih Sangat worth it Menurut gue temen-temen ya Kalau kalian punya madara Gue sangat menyarankan kalian Untuk langsung evolve sih Karena Ya Gak terlalu susah juga Bahan-bahannya kalian tinggal Ya tinggal main challenge-challenge doang Cari aja yang namek Yang gampang ya Kalau gak namek Yang di Di titan lah AOT Itu juga lumayan gampang Temen-temen ya Gue solo bahkan Kalau challenge Kalau di namek Atau di apapun gitu Gue solo sih Tapi kalau udah challenge-nya Di sand village Nah itu udah susah tuh Ya ini Ini sangat worth it sih Ini sangat 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 worth it Sekali ya guys ya Sampai dibilang tuh Bro Your unit is busted Wah Dia belum tau aja Gue punya shiny all might Anjir Nah itu ntar Untuk next Untuk next video tuh Shiny all might Pengen gue evolve juga Tapi Itu susah banget pak Ternyata kalau Kalau kalian punya mythic ya Apalagi shiny Shiny mythic Itu evolve-nya Dua kayak lipat pak Lebih susah ya Jadi kalau shiny myth Kalau misalkan Lu punya shiny madara Ya temen-temen Punya shiny madara Itu dia butuhnya Empat Divine eye Kalau gue kan madara biasa Cuma pake dua kan Nah kalau Shiny itu dia butuhnya Empat pak Jadi Jauh lebih susah lagi Nah itu Nah itu 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 kalau shiny Shiny all might Gue juga susah tuh Gue butuh 6 6 shiny extract Imagine gak sih guys Nah kita liat nih ya Kita ngeliat Api hitamnya tuh kayak gimana ya Dia nyerang kan Oke Susano fire Oh Oke Gila ngeburnnya 300 pak Ngeburn ya Sekali burn 300 Gokil banget gak sih Damn bro Itu OP banget sih Itu OP banget sih Kalau kalian punya Lebih dari satu madara Wah gokil Oke kita taruh lagi madara Kita akan taruh satu lagi madara Disini ya temen-temen ya Tadi kan 50 56 ribu harusnya ya 56 ribu untuk full upgrade Kita akan melihat temen-temen ya Oke 59 ribu coba Gila masih kurang cuy Lebih dari 59 ribu cuy Lebih dari 59 ribu ya 60 ribu mungkin ya temen-temen ya 60 ribu untuk full upgrade madara Gokil Gokil Iya udah damage bro Damagenya gak ada otak Liat Damagenya langsung stong banget Anjir langsung 400 ribu Anjir gokil banget So ya Itu aja untuk video kita kali ini Temen-temen Untuk madara Sangat worth it ya Apalagi kalau kalian udah evo Sangat worth it banget guys Sangat Sangat worth it Gila sekali tebas 8 ribu Liat Damagenya 8 ribu Gokil So ya Itu aja untuk video kita kali ini Nanti malem gue akan live std Kita lihat ada update apa ya temen-temen ya Thank you buat kalian semua Yaudah menonton dan sampai akhir Like jangan suka Dislike kalau gak suka Subscribe jangan mau Gak usah-sahabah Kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya Bye-bye Ciao Maybe maybe run Maybe maybe run Now I won't run To be continued To be continued